Oke Woy, balik lagi sama gue Aldirais di channel video terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Medan, dan gue mau review mobil customer dari toko-toko kita yang ada di Medan. Langsung aja yang pertama ini, kita lihat di sini samping gue sudah ada satu mobil yang luar biasa, ya kan? Xenia ya, The Hatsus Xenia. Kita langsung mengikir aja owner-nya, ini dia. Halo Om! Halo! Wah, apa kamer Om? Sehat! Om, boleh perkenalkan diri dulu Om? Halo, saya Teddy, saya dari Medan. Halo Om Teddy! Ya, halo! Om, ini di belakang kita ada mobil apa nih Om? Ada mobil Xenia, tipe R, tahun 2017. 2017? Kenapa Om Teddy milih Xenia? Satu, ya bawa keluarga, udah pasti muatannya lumayan banyak. Cari mobilnya memang yang ini ya? Untuk keluarga. Keluarga orientet banget ya? Iya. Oke. Abis itu apa lagi tuh? Abis itu nyaman sih, panjang ini. Nyaman dipakai? Nyaman dipakai. Untuk BBM mungkin irit lah ya? Untuk BBM irit lah, pasti. Mobil sejuta umat ya? Mobil sejuta umat. Nah, kalau tadi Om bilang bahasanya mobil sejuta umat nih, deh atus Xenia ini kelebihannya apa sih? Ini kan Om udah pake berarti udah hampir 5 tahun kan? Iya. Apa aja sih yang Om rasain? Wah, beda nih. Apa tuh? Satu dari sisi keamanannya kan, disupport airbag. Nah, udah gitu model tarik belakang ya. RWD? Iya, RWD. Udah pasti ditanyakan kayak berastagi, mungkin Om pernah kesana. Lumayan enak kalo pake tarik belakang. Oh, maksudnya safety lah ya? Safety untuk tarik belakang. Enggak yang terlalu sulit banget untuk nanjak. Ya, untuk nanjak. Oke. Itu aja sih. Itu aja lah ya? Oke. Nah, Om tadi boleh nggak dibahas nih, apa aja modifikasi yang udah dikasih ke mobil saya karena nih? Modifikasi paling, saya ada penambahan lampu strobo. Strobo biru-biru? Yang putih. Oh, yang putih. Nah, kalo biru kan nggak boleh. Benar. Betul. Kalo dia bilang tadi biru, baru gue mau mailin. Ternyata nggak? Putih, oke? Terus, ini saya ngambil semi-fortune ala-ala lah. Saya tambah di depan, spion tanduk, sama itu ya. Sama hood ya? Hood. Di cup-nya, oke. Di cup-nya, terus, saya tambah pinggirannya, aksesoris biasa. Over fender? Over fender. Iya, iya. Dan pelaknya udah pasti HSR. HSR. Bannya saya buat semi-off-road, saya pakai delium. Delium, oke. Nah, ini konsepnya berarti lebih ini ya? Lebih apa, ngejar ke off-road look gitu ya? Off-road look, ya. Bener. Gimana, om? Enak nggak om pakai ban semi-off-road gini untuk di mobil-mobil Xenia kayak gini gimana? Sejauh ini nyaman sih, karena kan aspal beton itu di Medan itu cukup banyak. Aspal beton itu kan, kalau ke ban mobil kan gigit ya. Makan lah. Makan lah. Sejauh ini sih masih nyaman dengan pakai ban semi-off-road. Oke. Untuk bagian interiornya gimana, om? Interiornya nggak terlalu banyak sih, paling sound system aja. Yaudah, itu aja sih paling. Itu aja ya paling. Oke. Om tadi waktu itu ganti velg-nya di toko mana, om? Di Venice, Venice Medan. Di Venice Medan, ya. Boleh nggak om ceritain pengalaman om tadi ganti velg di Venice Medan itu seperti apa sih? Kalau di Venice Medan, ya. Banyak sih gratisannya gitu loh. Kayak sporing balancing, terus isi angin, ya. Apalagi kalau udah member HSR ya. Itu banyak free-nya. Asik. Bada. Bada aja. Mak-mak harus nonton nih. Mak-mak kan demen yang free-free ya. Terus gimana waktu pilih-pilih velg di sana gitu? Ya, dilayani sih. Udah kayak keluarga lah kalau dengan Venice. Nyeba-nyobain velg-nya juga? Nyeba-nyobain. Ini udah kebetulan yang ketiga. Ini velg ketiga, boy. Velg ketiga. Velg ketiga. Ini, mohon maaf nih, om ya. Ini ganti. Emang karena jelek apa gimana ini? Ah, jelek nih. Ganti lah gitu kan. Ya, kebetulan hobi modifikasi juga sih. Jadi, kemarin pasang yang sporty, bosen, ganti. Oke, berarti ini faktor yang ganti ini faktor bosen dari ownernya ya? Tapi tuker tambah? Tuker tambah. Nah, itulah salah satu kelebihan ya. Bisa tuker tambah. Bisa tuker tambah. Jadi ya, nggak zong-zong kali lah. Nggak. Oke, om tadi ada kritik atau saran om untuk HSR atau mungkin untuk toko di Venice Medan gitu? Kalau saran sih cukup baik ya. Selama ini produknya. Dan sudah dibuktikan juga kan di channel YouTube kan? Itu sih. Oke. Om tadi tau HSR dari mana om-om? HSR dari media sosial. Oh, dari media sosial, dari Instagram. Oke deh. Mudah-mudahan awet. Wah, ini jagoannya yang nyusul ini. Ini anaknya om tadi. Hai, hai. Halo dulu. Halo dulu dong. Halo dulu, halo dulu. Udah malu. Mudah-mudahan Ferang nge-awet dan bisa mengantarkan om tadi dan keluarga jalan-jalan keliling Sumatera Utara inilah ya. Makasih. Oke, boy. Segitu dulu. Kita lihat lagi nanti ada apa. Gue Aldir Rasunudiri. Jangan lupa ingat Ferang, ingat HSR. Sub indo by broth3rmax